Titin Priyalianti mempertanyakan Mahkamah Agung, MA, yang lamban menangani peninjauan kembali, PK, kasus viral Vina Cirebon. Sebagai kuasa hukum, Titin menyeroti kurangnya transparansi MA dalam memberikan informasi kepada keluarga dan penasihat hukum. Titin mengungkapkan bahwa PK terkait kasus Vina, termasuk Sudirman, hanya terlihat dalam daftar website MA. Informasi resmi belum kami terima, padahal kasus ini sudah viral sejak 2016. Masa sih nggak tahu? Ika tanya. Ia khawatir majelis Hakim tidak memahami rangkaian peristiwa karena hanya mengandalkan berkas tanpa melihat situasi nyata. Dengan tayangan viral di Nusantara TV, kok seolah-olah tidak ada yang memperhatikan dari Mahkamah Agung, I tegasnya. Sementara itu, Mas Beni, keluarga Sakatatal, mengaku belum ada perkembangan berarti dari proses PK di MA. Keluarga terpidana, seperti keluarga Sudirman dan Sakatatal sering bertanya soal PK-nya. Sampai sekarang, kami cuma bisa bilang belum ada kabar, I ujarnya. Keluarga berharap MA segera memberikan kepastian hukum, karena penantian ini sangat menguras emosi para pihak. Titin dan keluarga terpidana mendesak agar MA lebih sigap menangani perkara demi menjaga kepercayaan publik terhadap peradilan. Download Tribune X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia. ضibilisasi seti thankyou-man. Seti-ket libatan melakukan beberapa harensor yang kepercayaan. psikaa! missตacci yay!